Masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara Kabupaten, Probolingwa, Jawa Timur, ternyata tak hanya memiliki keindahan alam Gunung Bromo, namun juga memiliki destinasi wisata kebun teh yang berada di lereng pegunungan Argo Puro. Di atas ketinggian hampir seribu meter dari permukaan laut ini, pengunjung bisa menikmati keindahan dan kesejukan hamparan hijau pohon teh. Ada pasti penasaran? Ini dia liputannya. Petualangan menuju wisata kebun teh desa Andung Biru, kecamatan Tiris, Kabupaten Probolingwa, Jawa Timur ini dimulai dari sentra outbound kerejengan. Pengunjung harus menggunakan hardtop untuk menuju puncak kebun teh karena medan yang dilalui cukup terjal dan sempit. Selama perjalanan ini, adrenalin pengunjung dipastikan akan terpacu dan detak jantung akan berdeguk kencang. Namun, setelah menempuh perjalanan selama satu setengah jam, rasa lelah akan terbayarkan. Pengunjung akan disambut hamparan pohon teh berwarna hijau yang sejuk di mata. Pengunjung juga bisa memetik daun teh, berjalan-jalan, dan bersuah foto tanpa dipungut biaya sepeserpun. Kesan pertama sejuk, dingin, suasananya juga nyaman. Jadi, untuk kita yang pengen refreshing dari rutinitas setiap hari, sepertinya kalau kita naik ke kebun teh di Tiris ini sangat cocok sekali. Kebun teh ini merupakan milik PT Perkebunan Nusantara 12 dengan luas 183 hektare untuk kebun yang produktif dan 10 hektare lainnya yang belum produktif. Dalam sehari, kebun ini dapat memproduksi teh basah mencapai 4,5 ton. Kita punya areal teh yang belum menghasilkan yang tahun tanam 2015, yaitu 5 hektare dan tahun tanam 2017, seluas 10 hektare. Kebun teh di ketinggian 921 meter di atas permukaan laut ini merupakan sumber mata pencarian warga sekitar yang tinggal di lereng pegunungan Argopuro. Mereka menggantungkan hidupnya dengan cara bekerja sebagai pemetik teh di kebun tersebut. Nah, bagi Anda yang menyukai keindahan alam, bisa berkunjung ke kebun teh di Kecamatan Tiris, Probolinggo ini. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggo, Jawa Timur.